Tin Iya kek Umur gua kan udah ga lama lagi Gua mau sampein sesuatu Yang gua seselin banget Sesuatu yang gua ga lakuin selagi gua muda Apa tuh kek? Sini Dengar bae bae ya KAKKEK Kakek meninggal tepat sebelum bilang apa yang ia harus lakukan selagi ia masih muda. Jujur gue penasaran banget sih. Jadi gue cari tau apa yang harus gue lakukan selagi gue masih muda. Supaya tua nanti gue gak nyesel. Dan jangan takut. Karena gue akan bagi rahasia ini kepada kalian semua. Jadi, apa yang harus dilakukan selagi muda adalah... Yang pertama, passion adalah sesuatu yang dengan senang hati kita lakukan walaupun tidak dibayar. Biasanya berkaitan dengan hobi. Ada pepatah mengatakan, Intinya kalau hobi kita adalah pekerjaan kita, maka apa yang kita lakukan sehari-hari adalah bagaikan having fun. Karena kita sangat senang melakukannya. Selamat siang, boleh saya nyanyi pake gitar? Suara aja ya. Saya akan membawakan lagu... Kau nampikan! Thank you, thank you, thank you, thank you. Saya mau pake gitar boleh? Suara aja. Saya mau bawain lagu... Jolet Tiket! Yang kedua... Pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Lihat dunia. Explore dan coba hal-hal baru. Dunia ini terlalu indah untuk tidak ditelusuri. Dan hidup ini terlalu panjang untuk hanya tinggal di rumah terus. You need to see the world! Yang ketiga... Menemukan cinta adalah salah satu hal terindah dalam hidup. Dan hidup bersama orang yang kita cintai adalah kebahagiaan. Temukan cinta sebelum terlambat. Will you marry me? Will you marry me? Yang keempat! Menjaga kesehatan udah jelas lah ya. Kesehatan adalah aset kita yang paling mahal. Tapi juga diberikan gratis kepada kita secara cuma-cuma. Jadi, wajib hukumnya untuk kita menjaga kesehatan. Yang kelima! Menemukan arti hidup memberikan kita kekuatan dan semangat untuk menjalani hidup ini. Semakin dini kita menemukan arti hidup kita, semakin banyak waktu kita untuk menikmati dan menjalani hidup yang penuh arti. Gua tahu tujuan hidup gua! Gua tahu tujuan hidup gua! Yang keenam! Kenapa seharusnya dilakukan selagi muda? Karena kalau kita baru mulai berinvestasi saat kita sudah tua, kita belum tentu punya cukup umur untuk menikmati hasilnya. Jangan sampai kalian baru mulai melakukan sesuatu pada saat kalian sudah tua. Padahal sesuatu tersebut kalian harusnya lakukan selagi masih muda. Live smart!